sekejap cik, kenapa bagi saya jalan di depan, takut terganggu iman saya ya perempuan ini, inikah jodohku iya ampun jalan-jalan jalan-jalan dalam perjalanan itu dia tanya lagi, ayah kamu kerja apa? ayah tak kerja, ayah pencen ayah pencen apa? pencen pejabat agama pejabat agama kacau kacau Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Bunga Nafsar Oficial, apa kabar friend? insyaallah sehat selalu bagi yang beragama islam, jangan lupa sholat lima waktu sholat berjamaah di masjid lebih utama daripada sholat sendirian di rumah apa kabar? sahabat-sahabat saya di Malaysia, Brunei, Singapura dan Indonesia insyaallah sehat selalu bagi yang video-video saya muncul di berandanya jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Bunga Nafsar Oficial terima kasih telah klik video ini nah di video kali ini saya ingin menonton sebuah video dari ustad kesukaan saya favorit saya yaitu ustad samso debat judulnya adalah kisah menantu tak pandai jadi imam dari channel senyum ustad oke, gak usah lama-lama langsung aja kita tonton dan sebelum nonton kita akan iklan dulu oh ini waktu Ramadan kemarin ya sebut, kajalah sepuluh malam terakhir malam yang rajin jangan kita risau benar lah pasal tandor-tandor tu ada pula orang tu kadang cakap eh malam tadi kan lalatul kadang ramai yang cakap kita yang tengah ada kecewa tu aduh tak sampai dan contoh lah kan ya tuan-tuan, peduli lah orang yang cakap tu orang yang jumpa lalatul kadang dia tak cakap dengan orang betul biasa dia sendiri kesok kalau kita sebut lah kan malam tu kan memang betul hadis sebut macam mana keadaan yang malam tu bulan tak orang tetapi dia tak menyuluh malam tu nak kata sojuk tak sojuk panik tak panik panik siang tu pun tak berapa panik tapi kita suruh badan sama-sama sebesar seorang seorang soju seorang memang soju eh kajuh kan betul-betul iya tentukan jadi tuan-tuan yang kisah sepuluh malam terakhir tu beribadah saya takkan satu malam pun tak panuh dia nampak dia simpang sujit lah kenapa ya Allah pokok 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 tu oh pokok bersujud ya memang dalam hadis sebut tumbuh-tumbuhan seolah-olah bersujud kan ya tapi seorang itu risau lah ya weh nampaknya sujud pokok tu besok tu dipunggah ke majlis perbanaran tu rupa pokok tu tumbang yang kita pun beribadah lah janganlah risau kalau Allah taklah bagi rezeki kita Alhamdulillah betul-betul taklah kalau Allah taklah bagi rezeki kita kan mampun pun sebab masak malam tu kan bangun malam bukan masak pun manih makanan malam tadi ngaduh tu manih ya panaskan muka dia panih ya tak risahlah kau dia goreng nasi kau dia bangun ya Allah aku niat pagi ni aku bangun ya Allah supaya keluarga aku dapat makan sahur dan aku niat ni semua kerana kau ya Allah jadi kita tak ada komplain jangan bangih-bangih bangun pagi dan korak malam sak mampun dia membutuh kau jom marah lelaki kan membutuh kau jom tangak lelaki kat katil iuk lah kan ambik-baik kan betul-betul kemudian bersama-sama bersama-sama lagi barang siapa melakukan satu amal yang tidak sesuai dengan perintah kami maka amalan itu tertolak hadis siwayat Bukhari Muslim amal yang itu tertolak tak sesuai dengan kita jangan murid kan artis K-pop mati bunuh diri dia pun sama pasang lilin pahal dia nak mati juga nak mati juga macam tu nak mampu perempuan dia kan itulah kadang-kadang terlampau benar kan dengan hiburan kan lepas tu tengok drama aku syok lah tu posong-posong sesuai-siang buka zikir tengok drama pasal-pasal orang tu beramai lepas tu dengan emosi dengan apa kan tak kekurang pahlaw posut dia terbuk-terbawak dengan drama malah apa tu dengan Ustaz Hamadi saya tak tengok tapi saya dengar macam tu lah marah tapi lah semati dia kena tekan mengecah saya dengar macam tu lah orang cerita awak tidak tak tahulah dengar macam tu lah kan mesti dengan ilmu belajar ada seorang lelaki dia penceng kerajaan dia penceng pangkat tinggi-tinggi gaji penceng boleh-boleh ribu tiap-tiap waktu pergi masjid jumpa imam nak belajar solat sebab dia kata selama ni tak tahu solat boleh jangan jangan pandang tu tu nak belajar salat salat lebih baik lebih baik daripada kita yang mau belajar luar biasa pun kursi itu masjid 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 adalah kursi kursi itu lah tak macam mana kita ni perbuatan kita macam mana ruku macam mana kan janganlah kalau bawa sofa pergi masjid kan kalau dia ilmu tak adalah dia bawa sofa tu selesor sikit yang seorang lah bawa kursi uut pasang goyang contoh kan punyulah dia kan contoh lah taruh kebenaran ni kena belajar lah macam keedah kan saya dulu teribat dengan interview pernah lah interview orang nak masuk kerja dengan pegawai dengan kerajaan saya pernah teribat sebagai panel dah tanya ni tak tahu tanya tu tak tahu tanya ni tak tahu saya pun tanya lah dia saya tanya pasal pasal solat dah tanya syu semasa tak boleh jawab tanya pasal korjo tak boleh jawab saya tanya dik nak tanya sikit semain jenazah berapa rakaat semain jenazah berapa rakaat saya tanya dia tu semain jenazah berapa rakaat dua rakaat rakaat pertama tujuh kali takbir ha konfiden itu hari raya ya kan gila rudaan itu semain ayo dia itu budak-budak sekarang nak cakap apa ilmu tak tahu jadi macam tu ilmu ya itu sebab kita nak belajar kan parah tuan itu sebab ilmu jago kita ilmu ni yang jago kita yang kedua ibadah mestilah didasari dengan keikhlasan ikhlas ikhlas dan tidaklah mereka diperintahkan melainkan supaya mereka beribadah kepada Allah dengan ikhlas surah al-bayinah ayat lima al-bayinah betul jadi maknanya kata ikhlas aku semain subuh dua rakaat sebab mak mentua aku ada ke rumah itu takde ikhlas itu sebab mak mentua ada ke rumah aku main kuwik dia ke takbe subuh Allahu akbar ada ada mertua mak mentua dengan rumah oh sah betul lah syukur dapat menantu subuh tak tinggal wahal kawan tu kunut tangan tehatin tak nampak kau nak belajar ikhlas ada satu kisah saya ni buat mak buat kisah dia nak dia jahat-jahat dia lelaki dia nak perempuan baik dia seorang lelaki aku kalau boleh aku nak perempuan tu jolah jadi bini aku us dia perangai memang parah takruk dia nampak perempuan tu memang disukur perempuan tu dah lama dia target dah di peteng peteng ni target lah target takruk tu basuh darik dia nampak assalamualaikum waalaikumsalam perempuan baik salam kalau saya nak jadikan awak isteri saya astagfirullahaladzim ya Allah saya tak boleh bagi jawapan kena tanya ayah saya tunjukkan saya kat mana rumah ayah kamu oh cik perempuan tu pun jalan dia ikut tanah belakang ikut tanah belakang lelaki dia teringat kawan yang pernah cik tu pasal kisah Nabi Musa dulu Nabi Musa dulu pernah jalan belakang perempuan kemudian dia suruh perempuan tu nanti dulu bagi aku jalan di depan oh di depannya ya nanti maknum nampak lah baik dia pun cakap sekejap cik kenapa bagi saya jalan di depan takut terganggu iman saya oh cik iya perempuan ni inikah jodohku iya ampun jalan-jalan jalan-jalan dalam perjalanan tu dia tanya lagi ayah kamu kerja apa ayah tak kerja ayah pencen ayah pencen apa pencen pejabat agama pejabat agama buat kacau ni kacau habis ayah sekarang buat apa takde apa lah ayah kat rumah takde buat apa cuma ayah sekarang imam satulah kat kampung imam satu wah parah ayah nak imam ah tak apa kamu balik dulu sekejap lagi saya sampai rupa dia pergi kodai boleh jubah boleh sohaban oh yes sampai depan orang tua tu dia bukan nunduk je dah menyarab depan orang tua dia salam orang tua tu berjilat lah orang tua nak tahu eh kau ni jalan takde kan takde pakcik saya berhasrat nak jadikan anak pakcik sebagai isteri saya orang agama ni senang ni tu lah kalau dah tu jadikan anak pakcik pakcik reto senang ni dah pergi salat kemudian buat sujud syukur wah dia pun poin lah dia pun tak pernah buat pun tu dia pun belasah lah semayang lepas tu dia sujud agak sekali lah tu dia dah buat lepas tu dia sepul kahwin dah oh nikah juga dia pagi potang siang malam dia poin masjid tak tinggal jadi rajin dia tak nak pak mentua tahu yang dia tak berhenti semayang dia tak berhenti semayang tapi dia ikut lah bapak mentua pun pergi masjid yang bertugas dia lagi handah dia kata malam ni kita semain maghrib di rumah bapak mentua dah korang bini pun besar abang hati-hati tau kenapa kalau abah siapa semayang kat rumah takut-takut abang jadi imam dah abah kau imam satu dia lah imam pelambang lah saya ingatkan aja malam tu masuk abah bapak mentua azan Allah Allah azan wah biar buat tu takpe kau ajak lagi aku komat baru nak komat pak mentua tahan takpe-tappe Allah Allah barush Allah dia pun pusing belakang pandang bini bini kan dia kurang dah cakap dah tadi doge kan lepas tu siapa nak jadi imam ni berapa ramai jantan rumah ni kau nak jadi imam saya dia pun pergilah ke depan dia depan bapak mentua belakang bini dia dengan mak mentua dia belakang sekalian wah seru ni seru dia pun Allahuakbar bapak mentua pun ikut Allahuakbar dia punya berdomba Allah tak bunyi-bunyi sempat sudah diam aja senyap tak bunyi-bunyi dah lima bales menit tak bunyi 15 menit tak bunyi sudah bapak mentua Allah saya tak tahu kau tak tahu kenapa nervous nervous kau duduk belakang sudah hanya menantu duduk belakang bapak mentua jadi imam Allahuakbar kali ini dia nak suruh menantu dia tolong nak tengok beli batu kau tidak sahaja berbual-bual bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim mantap mali 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 dia nak suruh menantu tolong iya mali yang menantu kau nak mali-mali 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 astagfirullah sudah bini cucuk pinggang pinggang lelaki tu zaliki ya umil in ha lepas tu mampak apa pak mentua tu masih baik tau mantap suaranya mantap suaranya mantap suaranya masya Allah suaranya bagus ustaz samsul dapat kali ini dia tes ayat paling pendek sekali bismillahirrahmanirrahim in menantu tadi mali ini na'ak pulak dah ini mali na'ak pulak dah luar biasa emang ini tadi ustaz samsul debat banyak yang saya dapat yang pertama ilmu ikhlas kemudian ada menantu tadi menantu jadi imam kemudian mertuanya di belakang jadi luar biasa ini banyak mendekati dengan kenyataan-kenyataan sekarang jadi membawakannya pun dengan menarik banyak hal yang saya dapat tadi simple tapi masuk dan yang paling utama adalah ilmu jadi semuanya itu adalah dari ilmu jadi kita harus mencari ilmu agama itu aja prinsipnya itu video malam hari ini insyaallah bermanfaat jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Bang Nafsor Official oke salam sehat terima kasih terima kasih telah menonton Assalamualaikum